Ras Raksasa Ras Raksasa Tidak pernah mendengar hal tersebut. Ras apa itu? Kaisar Merah dan yang lainnya kebingungan. Mereka tidak tahu ras apa itu, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ling Xiaosiao. Ras Raksasa adalah ras kuno. Mereka jarang berpindah-pindah benua, dan sangat sedikit orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka, Ling Xiaosiao menjelaskan dengan sederhana. Ras kuno, Kaisar Merah dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak tahu ras apa itu, disebut sebagai ras kuno berarti ras raksasa memiliki kekuatan yang menakutkan. Ras raksasa selalu hidup harmonis dengan manusia dan tidak pernah menindas manusia. Bagaimana bisa muncul sampah sepertimu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dalam ingatan dewa naga jahat, ras raksasa sangat ramah. Bahkan ketika mereka berpindah-pindah benua, mereka tidak pernah menindas manusia. Ras raksasa sangat mirip dengan manusia. Alasan mengapa mereka disebut ras raksasa adalah karena ras raksasa memiliki tubuh yang besar dan kokoh. Hanya saja ini berbeda dengan manusia. Fitur wajah mereka yang lain persis sama. Karena itu, ras raksasa sangat bersahabat dengan manusia dan tidak pernah menindas mereka. Bagaimana hallmaster mengetahui tentang ras raksasa? Kaisar merah dan yang lainnya terkejut dan terkejut. Kakak Feng, ras raksasa bukan lagi ras raksasa di masa lalu. Tetua agung ras raksasa memimpin pemberontakan dan ingin merebut posisi patriark. Terjadi perang dalam perlombaan, dan terbagi menjadi ras raksasa ras dan ras manusia jahat, Ling Xiao Xiao menjelaskan dengan sederhana. Jadi begitu, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Pria di depannya jelas-jelas adalah anggota ras manusia jahat. Orang ini datang untuk merebut alat ilahi. Saya khawatir dia ingin merebut posisi patriark ras raksasa. Ling Xiao Xiao berkata dengan pasti. Gadis bau, kamu tahu banyak, kata pria itu sambil tersenyum dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bocah bau, melihatmu merusak formasi. Aku akan mengizinkan kalian masing-masing mengambil harta karun. Ambillah dan pergilah. Jangan pernah berpikir tentang alat ilahi, kata pria itu dengan dingin. Pria itu sebenarnya takut dengan kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao. Mengesampingkan apakah dia bisa menghancurkan penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao, bahkan jika dia bisa, saat dia memecahkannya, dia pasti akan menggerakkan kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao. Saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, Feng Wuchen sebenarnya setuju untuk pertama kalinya. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan heran. Hallmaster, apakah kamu yakin? Kaisar Merah dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Guru, kita hampir kehilangan nyawa. Apakah kita akan membiarkan dia memiliki artefak ilahi? Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Mengingat kekuatan kita, kita tidak bisa mengalahkan seseorang di alam transformasi ilahi. Kita akan beruntung jika bisa bertahan. Pilih harta karun dan pergi, kata Feng Wuchen dengan tenang. Sepertinya dia benar-benar berpikir begitu. Orang bijak tunduk pada keadaan. Nak, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, kata pria itu dingin. Pada saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya mulai mengamati gua tersebut. Ukuran gua abadi sama dengan gua sebelumnya, namun gua abadi ini memiliki meja batu buatan, bangku batu, tempat tidur batu, del. Selain itu, terdapat juga tungku kerajinan. Jelas sekali, pemilik gua abadi adalah seorang ahli kerajinan. Tungku kerajinan artefak abadi. Zhang Junlan sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin ini. Tolong, ahli kerajinan nomor satu keluarga Zhang, Zhang Junlan. Pria itu tidak peduli sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan tungku kerajinan artefak abadi. Selain tungku kerajinan, ada banyak bahan kerajinan. Selain itu, semuanya adalah bahan bermutu tinggi untuk membuat artefak abadi. Itu sangat berharga dan langka. Jika bahan kerajinan yang berharga dan langka ini tersebar, pasti akan menarik banyak ahli kerajinan untuk memperjuangkannya. Batu spiritual abadi seribu tahun. Ini adalah batu spiritual abadi. Feng Wu Chen terkejut. Saat dia melihat batu spiritual abadi, Feng Wu Chen tercengang. Apakah batu spiritual abadi itu? Batu spiritual abadi adalah bahan utama untuk membuat artefak ilahi. Bahkan pavilion artefak abadi tidak dapat mengeluarkan batu spiritual abadi yang langka. Di permukaan benua, mustahil menemukan harta langka seperti batu spiritual abadi. Pantas saja Feng Wu Chen begitu terkejut. Sayangnya hanya ada satu batu spiritual abadi. Bahan kerajinannya sangat sedikit. Bisakah saya mengambil harta lainnya? Dia memandang pria itu. Untuk mengalihkan perhatian pria itu, Feng Wu Chen mengambil batu spiritual abadi dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Melihat batu spiritual abadi seribu tahun di tangan Feng Wu Chen, pria itu mencibir dan berkata, Aku berkata bahwa kita masing-masing dapat mengambil satu. Namun, karena kamu bijaksana, aku akan mengizinkanmu mengambil dua. Terima kasih. Feng Wu Chen menyimpan batu spiritual abadi seribu tahun di cincin penyimpanannya. Selain bahan kerajinan, sisanya adalah berbagai harta dharma peninggalan pemilik gua tempat tinggalnya. Ada berbagai senjata dewa, cincin penyimpanan, gelang giok, liontin giok, liontin giok, fas, dan lain sebagainya. Karena masing-masing dari mereka dapat memilih satu, kaisar merah dan yang lainnya memilih artefak abadi sebagai pilihan utama mereka. Mereka masing-masing memilih senjata yang cocok untuk mereka. Guru, mengapa senjata ini tidak memiliki aura apapun? Tidak ada reaksi ketika saya menyuntikkan esensi sejati saya ke dalamnya, Zhang Junlan mengambil pedang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah artefak abadi yang rusak. Bawa saja kembali dan sempurnakan, kata Feng Wuchen setelah melihatnya. Ayo cepat, ambillah dan pergilah. Ucap pria itu tidak sabar. Aku akan mengambil semua harta yang rusak ini. Lagi pula, kamu bukan seorang pengrajin. Percuma kamu menyimpannya. Feng Wuchen memandang pria itu dan berkata, saat dia berbicara, dia telah mengambil lebih dari selusin harta dharma yang rusak dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tindakan Feng Wuchen hanyalah bertindak terlebih dahulu dan melaporkannya kemudian. Berat, kamu cukup serakah, kata pria itu dengan wajah muram. Mendengar ini, Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan berkata, siapa yang tidak serakah dengan begitu banyak harta? Saya akan menyerahkan artefak ilahi kepada Anda. Kami hanya akan mengambil ini dan Anda tetap mendapat untung. Selain itu, ada banyak artefak abadi dan artefak spiritual. Lidahnya tajam. Jika bukan karena si bocah ling siau-siau, kamu tidak akan bisa mengambil satupun dari mereka, kata pria itu dengan kejam. Suku manusia jahat sebenarnya sangat takut dengan kekuatan dibalik siau-siau. Zhang Junlan sedikit mengernyit dan menatap ling siau-siau. Kekuatan suku manusia jahat sungguh mengerikan. Mereka tidak kalah dengan istana ilahi raja dewa. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu sebenarnya memiliki kekuatan besar yang mereka takuti. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Ayo pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Saat dia hendak berbalik, Feng Wuchen tiba-tiba berkata, itu benar. Artefak ilahi adalah milikmu. Pada akhirnya, itu akan menjadi milikmu. Jika itu bukan milikmu, itu tidak akan menjadi milikmu bahkan jika kamu mengambilnya. Juga, karena kamu mengambil harta itu untuk kami, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia menunjuk ke dinding batu di sisi kiri gua dan berkata, ada beberapa kata yang terukir di dinding batu di sisi kiri. Mendengar ini, pria itu menoleh dengan rasa ingin tahu. Begitu pria itu menoleh, Feng Wuchen mengumpulkan sejumlah besar bahan pemurnian dan harta dharma dengan kecepatan kilat. Aku sudah mengingatkanmu. Bisa atau tidaknya kamu menemukan artefak ilahi itu bergantung pada keberuntunganmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sebelum meninggalkan gua. 582. Ledakan. Wuss. Tiba-tiba, terjadi ledakan di gurun yang benar-benar runtuh. Sesosok tiba-tiba muncul dari dasar gurun. Segera setelah itu, beberapa sosok keluar dari bebatuan satu demi satu. Mereka adalah Feng Wuchen dan kelompoknya. Kekuatan yang awalnya dikeluarkan oleh formasi tersebut telah menghancurkan gurun dalam radius 60 ribu hingga 70 ribu kaki, menyebabkan jalur tersebut ditutup. Namun, itu tidak bisa menjebak Feng Wuchen dan yang lainnya. Guru, apakah kita benar-benar akan memberikan artefak ilahi kepada bajingan itu? Tidak peduli seberapa kuat bajingan itu, dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Ayah saya dan ahli di balik siau-siau dapat sepenuhnya menanganinya. Mengapa kita harus takut padanya? Begitu dia keluar dari tanah, Zhang Junlan berkata dengan cemas. Wajahnya penuh kengganan dan ketidakpuasan. Ya, Hallmaster, tidak mudah bagi kami untuk menghancurkan formasi kuno. Kami benar-benar tidak ingin menyerahkan artefak ilahi begitu saja. Leng Muceng dan yang lainnya merasa sangat menderita. Lagi pula, mereka baru saja hampir kehilangan nyawa. Ayo pergi, temukan tempat untuk bersembunyi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Zhang Junlan awalnya tercengang. Namun, saat melihat wajah Feng Wuchen yang sangat serius, Zhang Junlan sepertinya menyadari sesuatu. Feng Wuchen menggunakan kata, bersembunyi. Ling Xiao-siau dan yang lainnya sepertinya telah memahami sesuatu dan tidak bertanya lagi. Aula, Aula Guru, Gurun telah hilang. Pada saat itu, jiwa pedang berkata dengan ngeri. Melihat Gurun yang runtuh ke segala arah, wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan barusan benar-benar menakutkan, Luan Sen tidak bisa menahan gemetar. Gurun itu tidak bisa dikenali lagi. Awalnya berwarna emas, tapi sekarang telah runtuh ke segala arah, berubah menjadi lembah atau tebing yang tak terhitung jumlahnya. Luangkan waktumu untuk menemukan artefak ilahi. Melihat kota kuno di bawah, bibir Feng Wuchen membentuk senyuman jahat. Wus! Feng Wuchen terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi. Ling Xiao-siau dan yang lainnya mengikuti di belakang. Gurun itu terlalu besar. Mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri dari Gurun Pasir. Selain itu, Feng Wuchen dan yang lainnya juga berencana untuk berkultivasi di Gurun untuk sementara waktu agar Huan Yang dan yang lainnya dapat menerobos ke alam surgawi. Oleh karena itu, Feng Wuchen dan yang lainnya menemukan tempat tersembunyi yang telah menjadi tebing karena runtuh dan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Di dalam gua, pria itu melihat kata-kata di dinding batu. Kata-kata, yang ditakdirkan, terukir di atasnya. Tidak ada aura artefak dewa di dalam gua. Itu harus disegel, kata pria itu dalam hati. Pria itu bahkan tidak melihat artefak dewa. Tujuannya jelas. Dia ada di sini untuk artefak ilahi. Bang! Telapak tangan pria itu mendarat di dinding batu dengan tulisan terukir di atasnya. Dengan suara keras yang teredam, dinding batu itu runtuh dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Namun, tidak ada apapun di balik dinding batu itu. Melihat tidak ada apapun di balik dinding batu itu, pria itu mau tak mau tertegun. Dia sangat kecewa. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria itu menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bocah. Beraninya kamu berbohong padaku. Dia kemudian membalikkan gua itu tetapi tidak dapat menemukan artefak ilahi. Pria itu sangat marah. Peta harta karun mengatakan bahwa memang ada cincin tahun purbakala di sini. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Dalam kemarahannya, pria itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertegun. Feng Wuchen dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk memecahkan susunan artefak ilahi. Bagaimana mereka bisa bersedia memberikannya padanya? Terlebih lagi, Feng Wuchen telah menyadari kehadiran pria itu. Mengapa dia merusak susunannya karena mengetahui bahwa dia bukan tandingannya? Mungkinkah artefak suci itu termasuk di antara senjata rusak itu? Pria itu tiba-tiba bereaksi dan ekspresinya berubah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Anak nakal yang licik, pria itu menyadari bahwa dia telah ditipu. Aura pembunuh yang mengerikan langsung meletus. Dia kemudian melayang ke langit, ingin mengejar Feng Wuchen dan yang lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di gurun yang runtuh. Sesosok melayang ke langit, menciptakan kawa besar di gurun yang runtuh. Aura pembunuh yang sangat mengerikan keluar dari tubuh pria itu. Namun, pria itu tidak bisa lagi merasakan aura Feng Wuchen dan yang lainnya. Di gurun yang begitu luas, dia tidak bisa merasakan aura apapun. Siapa yang tahu di mana Feng Wuchen dan yang lainnya bersembunyi? Ini konyol. Ini konyol. Pria itu meraung ke langit. Energi yang sangat menakutkan menyapu dengan gila-gilaan. Bumi berguncang seperti gelombang, dan kampaan meledak dan runtuh. Ini seperti akhir dunia. Anak nakal, Anda tidak bisa lari. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan menemukanmu. Pria itu meraung ke langit, sangat marah. Feng Wuchen dan yang lainnya, yang bersembunyi di bawah tebing di suatu tempat, merasakan energi menakutkan dan aura pembunuh dari pria itu. Mereka semua ketakutan. Seorang elit di alam transformasi ilahi sangat menakutkan. Seorang elit di alam transformasi ilahi benar-benar menakutkan. Kekuatan Bestart itu cukup untuk menghancurkan dunia. Luan Sen menelan ludahnya dengan ngeri. Dia tidak akan menghancurkan seluruh gurun, kan? Dengan kekuatannya yang menakutkan, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan gurun pasir. Huan yang berkata dengan ngeri, wajahnya pucat. Guru, apa yang terjadi? Zhang Junlan buru-buru bertanya. Dia hampir tercekik. Feng Wuchen tersenyum jahat dan berkata, dia tidak dapat menemukan artefak ilahi. Tentu saja dia marah. Saudara Feng, apakah artefak ilahi sudah ada di tanganmu? Ling Xiao-Xiao bertanya dengan heran, matanya yang indah menatap Feng Wuchen. Jika saya tidak memiliki artefak ilahi, mengapa saya harus pergi? Feng Wuchen tersenyum cerah. Hallmaster benar-benar memiliki artefak ilahi. Huan yang dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Kapan Feng Wuchen memperoleh artefak ilahi? Artefak abadi sudah memiliki aura yang sangat kuat. Artefak ilahi seharusnya lebih menakutkan. Mengapa mereka tidak bisa merasakan aura artefak ilahi? Cincin tahun abadi berbeda dari artefak ilahi lainnya. Keberadaannya cukup istimewa. Saat gua itu muncul, saya melihatnya sekilas. Feng Wuchen tersenyum misterius. Kenapa kita tidak melihatnya? Kami bahkan tidak bisa merasakan auranya. Kata Zhang Junlan. Cincin tahun imemorial membutuhkan kekuatan waktu untuk mengendalikannya. Tanpa kekuatan waktu, cincin tahun imemorial tidak berbeda dengan senjata biasa. Bahkan jika Anda menyuntikkan esensi sejati Anda, itu tidak akan berguna. Pada akhirnya, tanpa kekuatan waktu, cincin tahun abadi hanyalah sepotong besi tua. Feng Wuchen menjelaskan. Senjata yang rusak. Zhang Junlan segera bereaksi. Itu benar. Cincin tahun abadi adalah salah satu senjata yang rusak itu. Karena tidak ada kekuatan waktu, meskipun itu adalah artefak ilahi, ia tidak memiliki aura. Saya telah melihat cincin tahun abadi di buku-buku kuno, jadi saya mengenalinya. Feng Wuchen mengangguk. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, senjata aneh seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Ini cincin tahun abadi. Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap senjata aneh itu. Itu adalah cincin tahun abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Cincin tahun imemorial seukuran telapak tangan dan berbentuk seperti bulan sabit hitam. Itu seperti gelang, tapi bulan sabit sangat tajam. 583. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Zhang Junlan tiba-tiba berteriak. Untuk dapat mendekati mereka tanpa mereka sadari, budidaya orang ini sangat tinggi. Setidaknya, itu berada di atas Feng Wuchen dan yang lainnya. Sesosok muncul entah dari mana. Seolah-olah dia selalu ada di sana tetapi tertutup oleh ruang. Ilusi Yin Yang. Anda berasal dari keluarga Yin Yang. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Sekilas dia tahu bahwa pria itu menggunakan ilusi Yin Yang. Keluarga Yin Yang. Ekspresi Zhang Junlan berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut, dan tubuhnya gemetar. Sebagai tuan muda keluarga Zhang, Zhang Junlan tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya keluarga Yin Yang. Itu lebih kuat dari istana ilahi raja dewa dan ras raksasa. Keluarga Yin Yang, Huan Yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Itu adalah keluarga misterius lainnya yang belum pernah mereka dengar. Saintes, kamu memiliki mata yang bagus. Akulah penguasa Yin Yang. Pemuda itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah pria misterius yang dirasakan Feng Wuchen sebelum memasuki lorong kota kuno. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, pantas saja aku tidak bisa merasakan kehadiranmu. Karena kamu tahu identitasku, kenapa kamu tidak pergi? Kamu mau mati? Saintes, saya hanya mengikuti perintah. Tuan Yin Yang tersenyum. Dia tampaknya sedikit menghormati Ling Xiao Xiao, tapi dia tampaknya tidak takut sama sekali. Kekuatan dibalik Xiao Xiao bahkan lebih mengerikan daripada keluarga Yin Yang. Zhang Junlan terkejut. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya kekuatan dibalik Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen tampak tenang saat dia mengukur penguasa Yin Yang. Feng Wuchen tidak terkejut dengan kemunculan Tuan Yin Yang. Kamu juga di sini untuk merayakan cincin tahun primordial. Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Tentu saja. Namun, perjalanan ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Pertama, ras manusia jahat, lalu ras naga, dan petapa iblis langit, kata penguasa Yin Yang dengan dingin. Perlombaan naga, orang suci setan surgawi, Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang. Mereka segera melihat ke arah Ling Xiao Xiao, salah mengira Ling Xiao Xiao sebagai gadis suci klan naga. Ini adalah pertama kalinya Zhang Junlan dan rekan-rekannya mendengar kata, iblis surga. Namun, tidak satupun dari mereka yang tahu apa yang diwakili oleh Heaven Fei. Melihat Feng Wuchen, penguasa Yin Yang berkata, saya sangat penasaran bagaimana Anda mengetahui tentang cincin tahun abadi dan kekuatan waktu. Tidak ada komentar, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Serahkan cincin tahun abadi, kata Raja Yin Yang dengan dingin sambil mengulurkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Melihat cincin tahun abadi di tangannya, Feng Wuchen menyimpannya di cincin penyimpanannya dan bertanya sambil bercanda, jadi bagaimana jika saya tidak menyerahkannya. Sikap Feng Wuchen sangat mendominasi, bahkan sedikit sombong. Wajah Tuan Yin Yang menjadi muram saat mendengar ini. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata dengan dingin, mati. Mati. Dengan kultifasimu di tingkat ke sembilan dari tingkat surga, dan yang baru saja menerobos belum lama ini, kamu ingin merebut artefak ilahi dariku ketika aku terluka. Wajah Feng Wuchen meringkuk dengan jijik. Apa? Tuan Yin Yang terkejut. Feng Wuchen dapat melihat sekilas kultifasinya. Dia bahkan tahu bahwa dia baru saja menerobos. Tuan Yin Yang masih muda, tetapi dia sudah berada di tingkat ke sembilan dari tingkat surga. Jelas sekali bahwa dia juga seorang jenius terbaik. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, apakah keluarga Yin Yang mengirimmu ke sini untuk meremehkan para pembudidaya di benua ini? Hanya tingkat kelima dari tingkat surga yang berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Kata Tuan Yin Yang dengan kejam saat niat membunuh yang mengerikan meledak. Berdengung. Berdengung. Energi menakutkan dari tingkat ke sembilan dari tingkat surga menyebar dengan liar dari tubuh penguasa Yin Yang. Itu megah, dan tebingnya berguncang dengan keras. Batuan di sekitarnya meledak dan runtuh. Energi mengerikan itu berubah menjadi angin kencang yang menyapu. Kamu tidak akan bisa menghancurkan penghalang transformasi ilahiku dengan sedikit kekuatan ini. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia akan memadatkan penghalang hijau. Saya tidak memerlukan penghalang transformasi ilahi untuk menghadapinya, kata Feng Wuchen sambil mencibir percaya diri. Kebetulan saya juga ingin menguji kekuatan keturunan keluarga Yin Yang. Yang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ekspresi jijik muncul di wajah Tuan Yin Yang, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Berdengung. Berdengung. Kekuatan penghancur dan tubuh tertinggi tahap kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura yang luas dan mendominasi meledak. Lampu merah tua menyala, dan itu sangat menyelaukan. Kemudian, Feng Wuchen mengeluarkan armor dan sarung tangan kilin. Auranya melambung tinggi. Dalam satu tarikan napas, dia melonjak dari tingkat kelima dari tingkat surga ke tingkat kedelapan dari tingkat surga. Kekuatan kuno. Dia sebenarnya memiliki kekuatan kuno. Dan aura ras kilin. Kecakapan bertarungnya meningkat tiga tingkat dalam sekejap. Ekspresi penguasa Yin Yang berubah drastis. Dia sangat terkejut. Bahkan artefak ilahi pun membeku. Meskipun kekuatan pertempuran Feng Wuchen tidak sebaik penguasa Yin Yang, kekuatan penghancur dan armor kilin yang digunakan Feng Wuchen mengejutkan penguasa Yin Yang. Anak ini sepertinya memiliki status tinggi di ras naga. Jika tidak, mengapa ras naga memberinya kekuatan kuno? Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengambil artefak ilahi dan kekuatan kuno itu. Tuan Yin Yang menyipitkan matanya. Aura pembunuhnya semakin kuat. Ledakan. Memikirkan hal ini, penguasa Yin Yang tiba-tiba melancarkan serangan. Dengan ledakan keras, dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Tutup pendengaranmu. Feng Wuchen buru-buru berteriak. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan. Naga mengaum. Saat Tuan Yin Yang menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan meraum. Mengaum. Raungan naga tiba-tiba terdengar. Aura yang luas menggetarkan jiwa. Gelombang suara yang memekatkan telinga langsung menyebar hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Oh tidak, itu adalah auman naga. Ekspresi penguasa Yin Yang berubah drastis. Ah. Raungan naga datang terlalu tiba-tiba. Tuan Yin Yang tidak bisa mencegahnya. Gendang telinganya sakit, dan dia menangis kesakitan. Kepalanya merasakan sakit yang tak tertahankan, dan pikirannya terganggu. Rasanya seperti seseorang berteriak di telinganya, dan dia menjadi tuli untuk sementara waktu. Desir. Saat auman naga terdengar, Feng Wuchen sudah melintas. Tinjunya dipenuhi dengan energi yang sangat mendominasi dan menakutkan. Tinju ilahi naga purba. Sambil meraung, Feng Wuchen tanpa ampun meninju Tuan Yin Yang. Penguasa Yin Yang, yang sedang diserang oleh auman naga, merasakan bahaya dan energi yang menakutkan dan mendominasi. Namun, dia tidak berdaya saat ini. Ledakan. Pah. Feng Wuchen tanpa ampun meninju dada Tuan Yin Yang. Dengan ledakan yang keras, energi yang mendominasi menyebabkan penguasa Yin Yang memuntahkan darah. Tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam. Berdengung. Berdengung. Riak energi yang sangat mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang dalam radius beberapa ribu kaki bergolak dan bergetar hebat. Hanya dalam satu pertukaran, penguasa Yin Yang dipukuli hingga memuntahkan darah. Kekuatan pukulan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Tinju dewa naga purba milik Hall Lord benar-benar menakutkan. Dia mengalahkan makhluk surga tingkat ke-9 sampai memuntahkan darah dengan satu pukulan. Luan Shen berseru kaget dan gembira. Yang paling menakutkan adalah auman naga. Ia bisa membuat musuh lengah. Kata Zhang Junlan. 584 Raungan naga itu mengguncang dunia. Tuan Yin Yang hanya berada di alam surgawi tingkat ke-9. Bahkan seorang pejuang di alam surga tidak dapat menahan auman naga, apalagi dia. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mendominasi. Tuan Yin Yang dengan cepat pulih, tetapi rasa sakit di gendang telinga dan kepalanya masih ada. Dadanya dipukul, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, budidaya Yin Yang Lord kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Wajah Tuan Yin Yang tampak galak saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Cedera Yin Yang Lord tidak serius dan tidak ringan. Auranya telah turun dari alam surgawi tingkat ke-9 ke puncak tingkat ke-8. Berat, kamu sudah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhku. Sekarang, saatnya kamu mati. Tuan Yin Yang meraung dengan ganas saat aura kekerasannya melonjak. Desir. Ledakan. Saat Tuan Yin Yang meraung, sosok Feng Wuchen bersinar seperti hantu dan meninju perut Tuan Yin Yang. Dengan ledakan, dia dikirim terbang lagi. Ini adalah teleportasi. Tuan Yin Yang terkejut lagi. Wajahnya semakin garang. Sebagai keturunan keluarga Yin Yang, penguasa Yin Yang telah melihat dan mengalami teknik ilahi Klan Naga. Kamu terlalu banyak bicara. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pukulan Feng Wuchen sangat mendominasi. Tidak diragukan lagi hal itu menyerburuk luka Tuan Yin Yang. Beraninya kamu. Tuan Yin Yang mengertakkan gigi saat wajahnya bergetar hebat. Tuan Yin Yang telah lupa bahwa Feng Wuchen adalah anggota Klan Naga. Dia tahu betapa kuatnya Klan Naga. Karena dia mengetahuinya, dia seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang teleportasi. Paling tidak, dia seharusnya tidak begitu tidak berdaya. Desir. Tuan Yin Yang baru saja menstabilkan dirinya ketika sosok Feng Wuchen melintas dan muncul kembali. Sungguh ajaib dan aneh. Tinju Yang berisi kekuatan mendominasi menghantam Tuan Yin Yang, membawa angin puyuh yang kuat. B asteris jingan. Tuan Yin Yang mengertakkan gigi saat dia merasakan bahayanya. Ledakan. Puh. Meskipun Tuan Yin Yang telah merasakannya, reaksinya masih terlalu lambat. Dia tidak bisa menghindari serangan Feng Wuchen. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Tuan Yin Yang, menyebabkan dia muntah darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat ia dikirim terbang. Bagaimana kekuatan tempur bocah ini bisa begitu kuat? Tuan Yin Yang sangat marah sekaligus terkejut. Tingkat kultifasinya berada di atas Feng Wuchen. Secara logika, serangan Feng Wuchen seharusnya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, penguasa Yin Yang tidak mengetahui bahwa tubuh fisik Feng Wuchen sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anggota biasa ras naga. Kekuatan Raja Yin Yang setara dengan kekuatan Duan Moling. Jika Feng Wuchen bisa melukai Duan Moling, dia juga bisa melukai penguasa Yin Yang. Tuan Yin Yang dan Duan Mo sama-sama lebih kuat dari Feng Wuchen, tetapi karena kekuatan auman naga yang sombong, mereka dibayangi oleh Feng Wuchen. Budidaya alam surgawi tingkat ke-9 sebenarnya lebih rendah daripada alam surgawi tingkat ke-5. Kesenjangan yang begitu besar sungguh sulit dipercaya. Bukan karena Tuan Yin Yang adalah sampah. Itu karena Feng Wuchen terlalu kuat, dan keterampilan ilahi raungan naga terlalu sombong. Pukulan ini bisa dikatakan telah melukai serius penguasa Yin Yang. Wajahnya sudah pucat. Rasa kepalan tangan Feng Wuchen jelas tidak enak. Tidak hanya sombong, tapi juga kuat. Kekuatan keluarga Yin Yang hanya biasa saja. Anda ingin merebut artefak ilahi. Anda telah menggunakan ilusi Yin Yang untuk bersembunyi di kegelapan. Faktanya, Anda sudah lama merasakan manusia jahat. Jika tidak, Anda pasti sudah mengambil tindakan sejak lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Bocah, kamu berani menghina keluarga Yin Yang. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu berasal dari ras naga. Tuan Yin Yang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Pembuluh darah menonjol di wajahnya, dan kemarahan di matanya hampir meletus. Namun, yang memprovokasi Tuan Yin Yang adalah penghinaan Feng Wuchen. Feng Wuchen jelas meremehkannya. Ledakan. Tuan Yin Yang meraung dengan marah. Dia menginjak kehampaan dan menyerang Feng Wuchen dengan aura kekerasan. Perlombaan naga. Ekspresi Zhang Junlan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua tercengang. Luan Shen membelalakan matanya dan menatap Feng Wuchen. Dia berkata dengan suara gemetar, perlombaan naga yang dia bicarakan. Bukanlah Nona Xiao Xiao. Itu adalah ketua balai. Ketua balai berasal dari ras naga. Ini, bagaimana ini mungkin? Huan Yang dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Saudara Feng hanya memperoleh garis keturunan ras naga. Dia memiliki aura ras naga. Itulah sebabnya penguasa Yin Yang salah mengira bahwa saudara Feng berasal dari ras naga, jelas Ling Xiao Xiao. Jadi begitu, Zhang Junlan dan yang lainnya mengangguk. Namun, wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Tuan Yin Yang yang marah dan Feng Wuchen terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Serangkaian ledakan terdengar, dan kehampaan bergetar hebat. Meskipun Tuan Yin yang terluka parah, kekuatannya masih menakutkan. Tuan Yin Yang yang marah menggunakan serangan sebagai pertahanan. Meski terluka parah, dia masih bisa melawan Feng Wuchen dengan serangannya yang ganas dan ganas. Kamu jauh lebih lemah. Katakan padaku, bagaimana kamu akan mencuri senjata suciku. Dalam pertempuran sengit, ekspresi Feng Wuchen tenang. Dia tidak khawatir sama sekali. Jika aku tidak terpengaruh oleh auman nagamu dan membiarkanmu memanfaatkan kelemahanku, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Tuan Yin Yang menggeram dengan gigi terkatuk. Ini adalah alasan yang ditemukan oleh orang lemah untuk diri mereka sendiri. Feng Wuchen mencibir. Anda, Tuan Yin Yang sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menjadi gila, tidak dapat melampiaskan amarahnya. Tuan Yin Yang meraum dengan ganas. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Serangan Yin Yang Lord yang marah menjadi semakin ganas. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Penuh dengan bukaan. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan rasa jijik. Bam. Feng Wuchen meninju pipi kanan Tuan Yin Yang. Dia berteriak dengan dingin, terlalu lambat. Bam. Setelah menghindari serangan Tuan Yin Yang, Feng Wuchen meninju pipi kanan Tuan Yin Yang lagi. Dia berteriak dengan dingin, terlalu lambat. Apakah ini kecepatan makhluk surga lapisan ke sembilan? Diam. Tuan Yin Yang meraum dengan gila. Dia sepenuhnya dikuasai oleh amarah dan kehilangan akal sehatnya. Bam. Bam. Pukulan dan tendangan Feng Wuchen mendarat di tubuh Tuan Yin Yang. Dia berkata dengan dingin, gerakanmu sama. Terlalu lemah. Apa katamu? Kamu bilang aku terlalu lemah. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku terlalu lemah. Tuan Yin Yang gelisah lagi. Jantungnya hampir meledak. Namun, yang menjawab Tuan Yin Yang adalah serangan ganas Feng Wuchen. Bam. 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 Tuan Yin Yang yang marah penuh dengan celah. Feng Wuchen mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan sengit, membuat Tuan Yin Yang tidak dapat melawan. Zhang Jun Lan dan yang lainnya tercengang. Seorang elit di alam surgawi tingkat sembilan, dan salah satu dari keluarga Yin Yang, sangat lemah di depan Feng Wuchen. Ark. Berdengung. Berdengung. Tuan Yin Yang meraum dengan gila. Wajahnya garang dan menakutkan. Pada saat ini, aura penguasa Yin Yang Yang marah berubah. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, menyebabkan retakan kecil muncul di kehampaan. 585. Aura Tuan Yin Yang telah meningkat. Sangat cepat. Dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Kekuatan macam apa ini? Aura kuno. Ini adalah kekuatan kuno. Kaisar merah dan yang lainnya merasa ngeri. Wajah mereka pucat. Ini adalah kekuatan garis keturunan keluarga Yin Yang. Ling Xiao Xiao dan Zhang Jun Lan memasang ekspresi muram. Mereka jelas tahu tentang keberadaan garis darah Yin Yang. Monster yang hebat. Dia terluka parah, tapi kekuatannya langsung pulih dengan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Huo Ming berkata dengan ngeri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Bisakah dia menahan kekuatan ini dengan luka yang begitu parah? Dia hanya mendekati kematian. Sabre Sol terperangah. Tuan Yin Yang telah kehilangan akal sehatnya. Mengapa dia peduli jika dia bisa menahannya? Yang harus kita khawatirkan sekarang adalah apakah guru dapat mengalahkannya? Zhang Jun Lan berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun dia pernah mendengar tentang keluarga Yin Yang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan junior keluarga Yin Yang. Jauh di langit, Feng Wuchen mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Keluarga Yin yang berasal dari saman kuno. Meskipun mereka tidak sekuat ras naga, kekuatan garis keturunan mereka sebanding dengan ras naga dan melampaui kekuatan kuno lainnya, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Energi menakutkan penguasa Yin Yang terkondensasi menjadi perisai energi putih di sekujur tubuhnya. Kekuatannya sangat dahsyat dan menakutkan. Feng Wuchen mengepalkan tangannya saat lampu merah gelap menyala. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan perisai Tuan Yin Yang dan melancarkan pukulan keras. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pada saat tabrakan, riak energi yang menakutkan menyapu tanpa hambatan. Energi mengerikan tersebut berubah menjadi angin astral yang dapat menembus daging seseorang. Energi yang sangat kuat. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Bocah busuk. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sehebat itu hanya karena Anda berada di alam manusia langit tahap kelima? Enyahlah. Tuan Yin yang meraung dengan marah ketika energi yang lebih mengerikan meledak. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah saat dia merasakan energi yang sangat dahsyat meledak. Ledakan. Berdengung. Cahaya putih dari perisai energi menyala. Tiba-tiba, disertai ledakan keras, energi destruktif menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar retakan kecil muncul di kehampaan. Getaran yang dahsyat membuat kehampaan seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Untungnya, Feng Wuchen bereaksi tepat waktu dan berteleportasi sebelum ledakan energi mengerikan itu muncul. Jika tidak, bahkan dengan baju besi pertahanan Feng Wuchen yang kuat dan tubuh fisik Feng Wuchen yang kuat, dia tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Jika Tuan Yin yang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sejak awal, kecakapan bertarungnya setidaknya akan mencapai puncak tingkat ke-9 dari tingkat surga. Dia bahkan mungkin telah mencapai puncak setengah hari. Sangat disayangkan bahwa Tuan Yin yang terlalu sombong dan meremehkan lawannya, menyebabkan dia terluka parah. Jadi bagaimana jika kamu dari ras naga? Hanya kematian yang menantimu jika kamu membuatku marah. Raja Yin yang meraung dengan marah. Dia benar-benar mengamuk. Pa! Dengan raungan marah, Tuan Yin yang tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, dia mengumpulkan energi yang sangat besar. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Tangan pemecah jiwa. Raja Yin yang meraung dengan marah. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya dengan keras. Berdengung. Saat Raja Yin yang menyerang, sebuah telapak tangan putih besar sepanjang ratusan meter jatuh dari langit. Itu seperti telapak tangan Buddha. Serangannya sangat ganas dan ganas, dan auranya luar biasa. Kekuatan yang sangat menakutkan. Zhang Junlan dan yang lainnya merasa ngeri. Feng Wuchen tidak berani menahan diri. Dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dengan sekuat tenaga. Cahaya merah tua membubung ke langit, menerangi kehampaan. Aura yang mendominasi dan melonjak sungguh menakjubkan. Tebasan hukuman surgawi pemusnahan dunia. Feng Wuchen meraung dan melambaikan tangannya. Desir. Berdengung. Tebasan energi merah tua sepanjang ratusan meter merobek udara, membawa kekuatan untuk merobek kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, retakan hitam pekat menyebar di sepanjang jalur tebasan energi. Gemuruh. Engah. Engah. Dua energi yang luar biasa dan menakutkan bertabrakan di kehampaan dan meledak. Rasanya seperti Mars bertabrakan dengan bumi, mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat keduanya meledak, keduanya memuntahkan darah saat mereka dikirim. Terbang oleh gelombang kejut energi. Tuan Balai. Guru. Zhang Junlan dan yang lainnya berteriak cemas. Ekspresi mereka cemas. Berdengung. Gelombang energi menyapu, mengguncang gurun yang kosong. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, yang sedang menonton dari jauh, merasakan tubuh mereka bergoyang. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu pasir kuning dalam jumlah besar. Itu sepuluh kali lebih mengerikan daripada badai pasir. Feng Wuchen mengeksekusi keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat medial. Namun, Raja Yin Yang masih bisa melukai Feng Wuchen. Ini menunjukkan betapa kuatnya garis keturunan Yin Yang. Bocah busuk. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Raja Yin Yang meraung sambil membentuk segel tangan lagi. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat medial. Potongan pemecah jiwa Yin Yang. Raja Yin Yang meraung lagi. Dia melambaikan tangannya, dan tebasan energi mengerikan sepanjang beberapa ratus meter ditembakkan dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang Dewa Naga tertinggi muncul dalam sekejap, dan auranya melonjak. Pedang Dewa Naga jauh lebih kuat dari sarung tangan itu. Alat roh kelas unggul. Huh, bukankah kamu mendapatkan banyak alat abadi di dalam gua? Apa, apakah kamu masih meremehkanku? Tuntut Raja Yin Yang dengan galak. Seni Pedang Pemadam Ilusi. Ilusi memadamkan sembilan surga. Feng Wuchen membentuk jari pedang dan berteriak. Niat pedang yang luar biasa menyebar, dan susunan ritual merah muncul di bawah kakinya. Naskah jimat merah yang aneh muncul dari susunan ritual. Sinar cahaya merah melingkari Feng Wuchen. Setelah itu, cahaya merah tua membubung ke langit. Mengikuti teriakan Feng Wuchen, cahaya merah tua yang membubung ke langit mengembun menjadi pedang darah besar. Auranya sangat luas dan megah, dan dipenuhi dengan rasa kagum. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Pedang merah itu ditembakkan dengan ledakan sonic yang menusuk telinga. Kecepatannya secepat kilat, dan dampaknya terlihat jelas. Gemuruh. Engah. 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 Kedua energi mengerikan itu berbenturan lagi dan meledak. Ledakan yang lebih mengerikan terjadi, menyebabkan keduanya muntah darah lagi. Dengeng dengungan. Dalam pertempuran sengit dan berdarah ini, benturan energi mampu menghancurkan langit dan bumi. Setelah dua bentrokan sengit, Feng Wuchen terluka parah. Bahkan armor pertempuran kilin tidak dapat membantunya. Auranya melemah secara signifikan. Demikian pula, luka Raja Yin yang bahkan lebih parah. Bahkan dengan kekuatan garis keturunannya, auranya telah melemah secara signifikan setelah dua bentrokan tersebut. Bocah busuk. Teknik bela diri kuat apalagi yang Anda miliki. Gunakan semuanya. Raja Yin yang berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia dengan paksa mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Mati. Teknik bela diri peringkat bumi kelas medial. Jari surgawi yang mendalam Yin Yang. Raja Yin yang berteriak lagi. Dia dengan paksa mengedarkan sisa kekuatan garis keturunannya dan mengumpulkannya di ujung jarinya, yang memancarkan cahaya putih cemerlang. Energi yang dikumpulkan Raja Yin yang jelas lebih mengerikan daripada pemotongan energi sebelumnya. Cahaya putih cemerlang keluar, berubah menjadi meteor. Ia bergerak dengan kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan suara. Itu mengandung energi yang mengerikan dan sangat mengamuk. 586. Keadaan marah dari Raja Yin yang menggunakan serangan sebagai pertahanan. Auranya tidak diragukan lagi berada pada puncaknya, sedikit lebih unggul dari Feng Wuchen. Teknik bela diri tingkat bumi keluarga Yin yang sangat kuat. Jari energi penguasa Yin yang bahkan lebih kuat daripada sembilan surga penghancuran ilusi milik Feng Wuchen. Kekuatan satu jari menembus langit dan bumi. Dengan kekuatan seperti itu, membunuh Feng Wuchen akan menjadi hal yang mudah. Tuan Yin yang juga percaya diri. Pernahkah kamu melihat seni abadi sebelumnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Tuan Yin Yang. Saat dia berbicara, niat pedang yang lebih menakutkan terpancar dari pedang Dewa Naga. Seni abadi. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah ganas Tuan Yin Yang yang marah langsung membeku. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Ketika penguasa Yin yang merasakan niat pedang menakutkan yang terpancar dari tubuh Feng Wuchen, ekspresinya berubah lagi. Ini adalah seni abadi. Mata Tuan Yin yang membelalak saat dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Berdengung. Berdengung. Kekuatan penghancur yang mengerikan disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga. Aura pedang yang sangat merusak terpancar. Kekosongan itu bergetar hebat, dan kekosongan dalam jarak seratus ribu kaki diselimuti oleh cahaya merah tua yang cemerlang. Seolah-olah ruang berwarna merah darah telah terbentuk dengan Feng Wuchen sebagai pusatnya. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatan penghancur dari aura pedang melainkan aura yang luar biasa. Seolah-olah seorang raja telah turun ke dunia, menyebabkan orang-orang tunduk padanya. Menghadapi aura menakutkan ini, penguasa Yin yang sangat ketakutan. Itu dot itu benar-benar seni abadi. Tuan Yin yang gemetar. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan hantu yang menangis. Feng Wuchen berteriak keras sambil menatap dingin ke pilar cahaya putih. Kemudian, dia mencengkeram pedang Dewa Naga erat-erat dengan kedua tangannya dan menebas pilar cahaya putih. Ledakan. Engah. Saat pedang naga ilahi, yang berisi cahaya pedang penghancur, bertabrakan dengan pilar cahaya putih, penguasa Yin yang memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar hebat. Bahkan teknik bela diri peringkat bumi tingkat medial tidak mampu menahan kekuatan seni surgawi. Memaksa kakak Feng menggunakan teknik surgawi, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ling Xiao-Siao tertawa puas, dan senyuman indah muncul di wajah cantiknya. Besar, Tuan Yin yang pasti akan kalah kali ini. Wajah Zhang Junlan dipenuhi kegembiraan. Tuan Istana, bunuh dia, Kaisar Merah dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat. Kekhawatiran dan kegugupan mereka sebelumnya telah lenyap begitu saja. Pilar cahaya putih tidak berdaya untuk dilawan. Pedang Dewa Naga membelahnya dari kepala hingga ekor, dengan kuat menghancurkan kekuatan penguasa Yin yang berdengung. Riak energi yang mengerikan bergulung dan menyebar, menghancurkan kehampaan. Desir Setelah menghancurkan pilar cahaya putih, sinar pedang merah tua yang mendominasi dan menakutkan terus menyerang Tuan Yin yang dengan aura destruktif. Yang terakhir ini sangat ketakutan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan Yin yang menggelengkan kepalanya karena ketakutan dan keterkejutan. Sepertinya dia tidak bisa bergerak lagi. Penguasa Yin yang tidak dapat mempercayai bahwa Feng Wuchen, yang hanya berada di tingkat kelima dari tingkat surga, memiliki kecakapan pertempuran yang begitu kuat. Itu cukup membuat dia, seorang jenius dari keluarga Yin yang, merasa ketakutan. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana ras naga bisa dengan santai mewariskan teknik surgawi kepada anggota ras mereka? Tuan Yin yang semakin ketakutan. Gemuruh. Puff. Dalam sekejap mata, sinar pedang yang menakutkan meledak ketubuh Tuan Yin yang. Seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi menabrak seekor semut. Ledakan itu menggemparkan bumi. Tuan Yin yang memuntahkan seteguk darah. Dan detik berikutnya, dia dilahap oleh energi yang menakutkan. Nasib Tuan Yin yang tidak diketahui. Riak energi mengerikan dari ledakan itu menyapu, dan Feng Wuchen sendiri terlempar. Kekuatan sinar pedang itu terlalu menakutkan. Kilauan pedang ini cukup untuk mengalahkan Tuan Yin yang. Dalam bentrokan langsung ini, Feng Wuchen mengalahkan Tuan Yin yang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, Feng Wuchen tidak terluka. Riak energi yang menakutkan tetap berada dalam kehampaan selama lima menit penuh sebelum perlahan menghilang. Ruangan itu berangsur-angsur kembali normal, dan pasir kuning di langit berangsur-angsur menghilang. Semua orang segera melihat ke arah Tuan Yin yang dikejauhan. Tuan Yin yang masih hidup, tetapi aura menakutkannya sekarang sangat lemah. Tuan Yin yang terengah-engah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya sangat serius, dan tubuhnya, yang melayang di udara, bergoyang. Tuan Yin yang menderita kekalahan telak dalam pertempurannya dengan Feng Wuchen. Aku, aku tidak menyangka kamu. Kamu memiliki teknik surgawi yang begitu kuat. Tuan Yin yang menatap tajam ke arah Feng Wuchen dengan mata setengah terbuka. Tuan Yin yang meronta, dan suaranya begitu lembut hingga hampir tidak terdengar. Dengan itu, Tuan Yin yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi hitam, dan tubuhnya terjatuh. Hallmaster, bunuh dia. Berserker meraung. Itu benar. Bunuh dia. Huo Ming dan yang lainnya berteriak. Guru, kamu tidak bisa membunuhnya. Zhang Junlan buru-buru berkata, dia dari keluarga Yin Yang. Kekuatan keluarga Yin yang sangat menakutkan, jauh di atas kuil Raja Dewa. Kami telah memprovokasi kuil Raja Dewa. Jika kami memprovokasi keluarga Yin Yang, kami mungkin akan memprovokasi berada dalam situasi putus asa. Kata-kata Zhang Junlan segera membungkam Kaisar Merah dan yang lainnya. Ketakutan muncul di wajah mereka. Kata-kata Zhang Junlan masuk akal, kuil Raja Dewa saja sudah cukup membuat mereka ketakutan. Terlebih lagi, keluarga Yin Yang bahkan lebih kuat dari kuil Raja Dewa. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki pavilion artefak abadi, dia masih jauh dari tandingan keluarga Yin Yang. Feng Wuchen terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan dingin, jika kita tidak membunuhnya, berita tentang artefak ilahi pasti akan bocor. Pada saat itu, berita itu masih akan menarik para ahli keluarga Yin Yang. Jika kita membunuhnya, kita tidak akan dibunuh. Bisa menyembunyikannya dari keluarga Yin Yang. Entah kita membunuhnya atau tidak, keluarga Yin Yang akan menarik mereka. Karena itu masalahnya, mengapa membiarkannya tetap hidup? Jika dia musuh, dia harus mati. Guru, Zhang Junlan terdiam. Saya menghormati keputusan Saudara Feng. Apapun yang terjadi, saya akan berdiri di sisi Saudara Feng, kata Ling Xiao Xiao. Mata indahnya dipenuhi dengan tekat. Feng Wuchen turun dan datang ke sisi Tuan Yin Yang. Dia berkata dengan dingin, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan dengan cepat. Aku benar-benar tidak rela mati karena luka-lukamu. Namun, aku sudah mengirimkan berita itu kembali ke keluarga Yin Yang. Bahkan jika kamu adalah anggota suku naga, permusuhan ini sudah ditaburkan, kata Yin Yang Lord dengan lemah. Aku lupa memberitahumu bahwa aku bukan anggota suku naga. Apa hubungan keluarga Yin Yang ingin menyelesaikan masalah dengan suku naga denganku? Selain itu, bisakah keluarga Yin Yang mengalahkan suku naga? Kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Jadi, kamu bukan anggota suku naga. Kalau begitu, tunggu saja sampai ahli keluarga Yin Yang memburumu. Semua orang yang berhubungan denganmu tidak akan bisa hidup. Set. Sebelum Tuan Yin Yang selesai berbicara, pedang dewa naga di tangan Feng Wuchen tanpa ampun telah menembus hati Tuan Yin Yang. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Saya benci jika orang paling mengancam saya, kata Feng Wuchen dingin. Lalu, dia perlahan mengeluarkan pedang dewa naga. Tuan Yin Yang menatap Feng Wuchen dengan marah. Dia mengangkat tangannya dengan kuat, tapi pada akhirnya, dia membiarkannya jatuh. Tuan Yin Yang sudah mati. Saya, Feng Wuchen, tidak pernah perlu memandang orang lain saat melakukan sesuatu, kata Feng Wuchen bangga. Orang seperti apa Feng Wuchen itu? Dia adalah seorang jenius luar biasa yang memiliki ingatan dan pengalaman dewa naga jahat. Feng Wuchen tidak pernah takut dengan keluarga Yin Yang. 587. Tuan Istana, itu pria dari suku Finn. Ini merepotkan. Mendengar suara familiar ini, Huan Yang dan yang lainnya berseru serempak. Wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan saat gigi mereka bergemeletuk. Ini buruk. Kami telah memancingnya ke sini. Ekspresi Zhang Junlan berubah drastis. Jauh di atas langit, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah ahli alam transformasi ilahi dari suku Finn. Ketika orang ini muncul, aura pembunuh yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, langsung menutupi seluruh gurun tago kemuliaan yang berkobar. Udara di gurun sepertinya sudah tenang. Tekanan yang sangat menakutkan mengintimidasi Feng Wuchen dan yang lainnya. Orang ini telah mencari ke seluruh penjuru gurun. Jika dia tidak merasakan energi pertarungan antara Feng Wuchen dan penguasa Yin Yang, dia tidak akan bisa menemukan tempat ini. Apalagi orang ini sudah lama datang. Dia hanya bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran itu. Dengan tingkat kultifasimu di alam surga tingkat kelima, kamu benar-benar bisa membunuh seseorang di alam surga tingkat ke sembilan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Yang lebih mengejutkanku adalah kamu benar-benar memiliki garis keturunan naga dan kekuatan abadi. Kamu bahkan menggabungkan keturunan naga ke dalam kekuatan abadi, kata pria itu sambil menyeringai serakah. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Energi hijau dalam jumlah yang sangat besar langsung menyelimuti ruang dalam jarak puluhan ribu kaki. Kali ini, kamu tidak bisa lari, kan? Pria itu mencibir dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia kemudian menatap Ling Xiao Xiao dengan dingin dan mencibir, Orang suci iblis surgawi, meskipun aku tidak bisa menyakitimu, kamu bisa melupakan pemanggilan ahli dari sukumu. Jika kamu tidak menyerahkan artefak ilahi hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan menyerahkannya. Bisa pergi. Mendengar ini, wajah cantik Ling Xiao Xiao merosot. Mata indahnya berubah dingin. Dia kemudian mencoba mengaktifkan kekuatan garis darahnya untuk memanggil, tapi sayangnya, dia gagal. Sain tes, jangan buang waktumu, ejek pria itu sambil menyilangkan tangan di depan dada. Dia tampak sangat arogan. Anak dari klan naga, serahkan artefak ilahi. Melihat bahwa kamu berasal dari klan naga, aku tidak akan membunuhmu, kata pria itu dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak. Niat membunuhnya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang pria dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah terdiam lama, dia berkata, Kamu tidak membunuhku bukan karena aku naga, tapi karena kamu ingin menggunakan keluarga Yin Yang untuk menghadapiku. Kamu ingin menggunakan ras naga untuk menghadapi Yin keluarga Yang. Sayangnya, angan-angan Anda salah. Saya tidak ada hubungannya dengan ras naga. Saya hanya memiliki garis keturunan naga. Pada titik ini, Feng Wuchen melintas ke sisi Ling Xiao Xiao dan berkata dengan dingin, Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat melarikan diri, dan kami bukan tandingan Anda. Anda juga tidak dapat menembus batas transformasi ilahi Xiao Xiao. Meski begitu, ayo kita tunggu para ahli dari keluarga Yin Yang datang. Saya telah membunuh Tuan Yin Yang, dan keluarga Yin Yang pasti sudah mengetahuinya sekarang. Dia ingin mendobrak batasanku. Ling Xiao berkata dengan nada meremehkan. Dia segera memadatkan batas hijau untuk mencegah serangan mendadak pria itu. Lakukan sesukamu. Aku tidak membunuhnya. Keluarga Yin Yang tidak bisa melakukan apapun padaku, kata pria itu dengan murung. Apakah menurutmu keluarga Yin Yang akan mempercayaiku atau kamu? Saya hanya berada di alam surga tingkat kelima. Bagaimana saya bisa menjadi tandingan Tuan Yin Yang? Kami memiliki perlindungan perbatasan, tetapi Anda tidak. Jika keluarga Yin Yang mengirimkan ahli di alam transformasi ilahi tingkat kelima, Akan mudah membunuhmu, bukan? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Wajah pria itu menjadi semakin suram. Pada akhirnya menjadi ganas. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, Sebagai ahli alam transformasi ilahi, tahukah Anda kegunaan batas transformasi ilahi? Pria itu benar-benar terdiam. Wajah garangnya terus bergerak-gerak. Xiao-siao, ayo turun dan berkultivasi di sini. Kita akan menunggu ahli dari keluarga Yin Yang datang. Kita bisa menggunakan kekuatan ini untuk melindungi diri kita sendiri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen dan yang lainnya benar-benar melakukan hal seperti itu. Mereka semua duduk bersila dan berkultivasi dengan serius. Bocah tercelah. Pria itu mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Yang dia inginkan hanyalah menamparkan Feng Wuchen hingga babak belur. Namun, sebagai seseorang di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen. Dapat dikatakan dia tidak berdaya. Batas transformasi ilahi Ling Xiao-siao jauh lebih kuat daripada milik pria itu. Itu mungkin telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Seorang ahli di tingkat ketiga alam transformasi ilahi tidak berdaya untuk menembus batas. Aku seharusnya menangkap bocah ini dulu. Kata pria itu dengan kejam di dalam hatinya. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi di bawah, tiba-tiba berkata dengan sombong, para ahli dari keluarga Yin yang mungkin akan segera datang. Pria itu berpikir dalam hati. Dia diam-diam memutuskan bahwa kali berikutnya dia bertemu Feng Wuchen, dia harus menangkap Feng Wuchen terlebih dahulu. Bocah ini pasti tidak akan menyebarkan berita tentang senjata dewa. Karena senjata dewa ada bersamanya, aku tidak terburu-buru. Akan ada banyak peluang di masa depan. Mari kita cari tahu di mana bocah ini tinggal dulu. Memikirkan hal ini, pria itu tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan menghilangkan sejumlah besar energi. Nak, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Kata pria itu dengan dingin. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen sebelum menghilang dalam sekejap. Fiuh, kami akhirnya aman. Alam transformasi ilahi sungguh menakutkan. Sue Feng menghela nafas lega dan menyeka keringat di wajahnya. Luan Shen menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, kita memiliki batasan yang dimiliki oleh Xiao-Siao. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di sini. Jangan gegabuh. Aku khawatir dia ingin memancing kita keluar lalu menyergap kita, kata Zhang Junlan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani bersantai sedikitpun. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan mentransmisikan suaranya, tahan oramu dan segera kembali ke gua untuk bercocok tanam. Itu tempat teraman. Apalagi ada banyak harta karun. Jika dia tidak menginginkannya, kita bisa memanfaatkannya. Desir. Sambil berpikir, Ling Xiao-Siao menggunakan teleportasi dan membawa Feng Wuchen dan kelompoknya pergi dalam sekejap. Saat Feng Wuchen dan kelompoknya menghilang, pria dari suku manusia jahat muncul lagi. Seperti dugaan Zhang Junlan, pria itu tidak pergi. Teleportasi. Bocah licik, dia menarik kembali auranya. Wajah ahli dari suku manusia jahat berubah suram. Setelah beberapa kali teleportasi, Feng Wuchen dan kelompoknya tiba di reruntuhan kota kuno. Namun, ketika Feng Wuchen dan kelompoknya muncul, wajah semua orang berubah drastis. Binatang pasir liar. Zhang Junlan berteriak ngeri. Ini, ini adalah binatang pasir liar. Gurun hampir hancur, tapi binatang pasir liar masih ada. Kata Huan yang sambil gemetar hebat. Matanya membelalak ngeri. Sue Feng, Luan Shen dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka ketakutan dan tubuh mereka tidak bisa bergerak. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah tornado pasir yang sangat besar yang sepertinya menutupi seluruh langit. Angin bertiup kencang, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, menyebabkan mereka tidak bisa membuka mata. Tornado pasir besar dipenuhi dengan energi atribut api yang sangat menakutkan. Pada saat ini, ia membawa aura yang dapat menghancurkan dunia saat menyapu dari segala arah. Ini adalah bencana alam di Gurun, binatang pasir liar. Feng Wuchen melihat reruntuhan kota kuno tidak jauh dari sana dan dengan cepat berteriak, cepat turun. Kita harus bisa melakukannya. Buru-buru. 588 Kemana pun raksasa pasir yang menakutkan itu lewat, Gurun yang telah hancur tak dapat dikenali kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata di bawah sapuan pasir. Bahkan tebing dan retakan di jurang bisa terisi dalam sekejap. Binatang pasir liar itu sangat merusak. Ia dilahirkan untuk kehancuran. Kemunculan binatang pasir liar menyebabkan seluruh Gurun Tago kemuliaan berkobar mendidih. Energi atribut api yang ganas menjadi sangat ganas. Itu adalah bencana alam yang sangat mengerikan. Energi itu begitu kuat bahkan Ling Xiao Xiao tidak berani mengatakan bahwa penghalang transformasi ilahi dapat menahannya. Teleportasi. Feng Wuchen dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka dan berteleportasi satu demi satu. Desir. 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 Lebih dari selusin sosok berkedip terus-menerus, dengan putus asa mendesak zenyuan mereka. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, meninggalkan bayangan buram yang besar. Cepat. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Saat ini, hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Binatang pasir liar semakin dekat dan dekat. Feng Wuchen dan yang lainnya dapat merasakan energi atribut api yang sangat menakutkan itu. Kalau tidak buru-buru, apalagi dipanggang, dipanggang menjadi arang pun tidak masalah. Gelombang panas bergulung datang, dan itu sangat tidak nyaman. Tubuh mereka seperti terbakar. Tuan Istana, sudah terlambat. Kata Nizong dengan ngeri. Itu terlalu cepat. Kami tidak akan tiba tepat waktu. Kuang Zan berteriak cemas. Lagi pula, mereka bukanlah prajurit tingkat surga. Dalam hal kecepatan, mereka pasti tidak bisa lebih cepat dari prajurit tingkat surga. Melihat binatang pasir liar yang sangat menakutkan mendekat, Sue Feng dan yang lainnya putus asa. Armor pertempuran kilin. Bayangan roh naga. Feng Wuchen berteriak sambil mengeluarkan baju perangnya dan menggunakan teknik gerakannya. Pegang tangan mereka. Feng Wuchen berteriak. Bahkan dalam menghadapi hidup dan mati, sebagai saudara hidup dan mati, Feng Wuchen tidak akan meninggalkan mereka. Setiap kali dia melintas, dia akan meraih tangan seseorang. Kecepatannya sangat cepat sehingga selesai hanya dalam hitungan detik. Kecepatannya telah mencapai puncak Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Kecepatan Feng Wuchen langsung meningkat beberapa kali lipat. Di bawah kecepatan yang menakutkan, dia menggunakan teleportasi dan menyelam bersama Sue Feng dan yang lainnya dengan kecepatan tercepat. Jika Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat memasuki kota kuno sebelum binatang pasir liar tiba, hasil satu-satunya hanyalah abu. Siao-siao. Zhang kecil. Cepat. Feng Wuchen segera berteriak. Wild Sand Behemoth yang mengerikan bahkan lebih mengerikan daripada para penggarap alam transformasi dewa dari ras manusia jahat. Desir, desir. Melihat Wild Sand Behemoth hanya berjarak beberapa puluh meter dari kota kuno, Feng Wuchen, Ling Xiao-siao, dan yang lainnya menyelam dengan seluruh kekuatan mereka, berubah menjadi sambaran petir hitam. Ini adalah lorong yang awalnya mereka tembus bebatuan, dan akhirnya, mereka memasuki lorong tersebut tanpa kesalahan apapun. Berdengung. Setengah detik setelah kelompok Feng Wuchen menyerbu ke dalam terowongan, kota kuno itu langsung dilahap oleh Sandstorm Behemoth. Kecepatan badai pasir yang sangat besar sungguh mencengangkan. Jika mereka lebih lambat setengah detik, mereka akan terkoyak oleh badai pasir. Di dalam terowongan, pasir kuning dalam jumlah besar mengalir masuk, seolah ingin mengubur Feng Wuchen dan yang lainnya hidup-hidup. Seluruh kota kuno bergetar hebat, dan gua di dasarnya mulai runtuh. Cepat masuk ke dalam gua. Blokir pasirnya, Feng Wuchen berteriak. Selama mereka bisa memasuki gua tempat tinggalnya dan membentuk penghalang sebelum gua itu benar-benar runtuh, mereka akan aman. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan itu sangat mendebarkan. Untungnya, Feng Wuchen bergerak, jika tidak Kuang San dan yang lainnya akan dimangsa oleh Wild Sand Behemoth. Setelah memasuki gua, Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia untuk memadatkan energi yang kuat untuk mendukung gua yang akan runtuh. Pada saat yang sama, dia memblokir pintu masuk terowongan untuk mencegah masuknya pasir kuning dalam jumlah besar. Fiuh! Kita diselamatkan! Kita diselamatkan! Wajah Kuang San penuh ketakutan, dan dia terus menepuk dadanya. Sedikit lagi dan kita akan tamat. Ini terlalu menakutkan. Luan Sen berkata dengan ketakutan, dan wajahnya sepucat kertas. Sue Feng menelan ludahnya karena ketakutan, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, kepala istana mengambil tindakan, atau kita akan mati. Wild Sand Behemoth terlalu menakutkan. Kekuatan bencana alam terlalu mengerikan. Leng Muceng sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bahkan Feng Muceng menghela napas lega. Momen mendebarkan tadi seperti balapan dengan Grim Reaper. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Muceng mengaktifkan Yuan sejatinya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kemudian berteriak, Teknik Pemisahan Jiwa. 12 Avatar Roh Primordial Terbentuk Teknik Pemisahan Jiwa Melihat 12 Avatar Roh Primordial, Huan Yangdan yang lainnya sangat gembira. Manfaatkan energi api yang ganas di gurun untuk berkultivasi. Kamu tidak punya banyak waktu, jadi cepatlah. Juga, berikan aku senjatamu, aku akan menempahnya untukmu, kata Feng Wuchen. Menempah. Itu hebat. Zhang Junlan adalah orang pertama yang bersemangat. Satu demi satu, artefak abadi dan artefak spiritual dikeluarkan dan ditempatkan di depan Feng Wuchen. Kemudian, mereka semua duduk bersila untuk berkultivasi, menggunakan Avatar Roh Primordial mereka untuk memurnikan energi api yang ganas. Dengan bantuan Avatar Roh Primordial, kecepatan kultivasi Huan Yangdan yang lainnya akan meningkat beberapa kali lipat, dan ada harapan bagi mereka untuk menerobos ke alam surgawi dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu sangat penting, jadi Feng Wuchen pertama-tama mengumpulkan semua artefak spiritual dan artefak abadi yang tersisa di gua, serta banyak bahan pemurnian, dan segera mulai menempah. Sayang sekali dia tidak membawa pagoda sembilan kosmos, kalau tidak, itu akan menghemat banyak waktu. Penempaan tidak diragukan lagi merupakan hal yang mudah bagi Feng Wuchen. Oleh karena itu, Feng Wuchen berencana menyelesaikan penempaan terlebih dahulu sebelum berkultivasi. Sebelum datang, Feng Wuchen telah membeli bahan tempa dalam jumlah besar di pelelangan, jadi menempa tidak menyita banyak waktu Feng Wuchen. Pedang Dewa Naga dan Sarung Tinju Feng Wuchen perlu ditempa. Semakin tinggi tahap penempaannya, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Pada saat yang sama, setelah Feng Wuchen dan yang lainnya nyaris menghindari binatang pasir liar, tornado pasir yang besar dan menakutkan dengan cepat mendekati penguasa Yin Yang yang telah mati di gurun. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di samping penguasa Yin Yang. Itu adalah seorang pria parubaya, dan seseorang tidak dapat mengetahui kedalaman kultifasinya, tapi dia jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Binatang pasir liar yang menakutkan itu tidak jauh dari sana, tetapi ekspresi pria parubaya itu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah binatang pasir liar itu tidak ada, atau binatang pasir liar itu seolah-olah tidak dapat menyakitinya. Pria itu berjongkok dan memeriksa luka pedang di dada Tuan Yin Yang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, pedang terbang artefak spiritual tingkat tinggi. Pedang ini luar biasa. Pedang ini memiliki aura ras naga. Orang yang menggunakan pedang tersebut telah mencapai puncak dao pedang. Bukan suatu ketidakadilan jika mati di bawah pedang orang ini. Itu benar-benar seni abadi. Orang ini tidak sederhana. Ada juga aura ras manusia jahat. Mereka memang mencari artefak ilahi. Dia perlahan berdiri dan menatap wild sandbis. Ekspresinya tidak berubah. Lelaki itu bertanya dengan rasa ingin tahu, jenius macam apa yang mempunyai seni pedang setajam itu. Niat pedang orang ini memiliki semangat yang meremehkan dunia. Namun, terlepas dari apakah kamu berasal dari ras naga atau bukan, kamu harus membayar harga dengan darah karena berani membunuh keturunan keluarga Yin Yang. Mata pria itu tiba-tiba berubah menjadi tajam, dan niat membunuh yang sangat mengerikan melintas di matanya. 589 Wild sand behemoth menelan segalanya, seolah menutupi seluruh langit. Kemana pun ia melewatinya, gurun yang runtuh dikembalikan ke keadaan semula. Properti api yang ganas dan kuat masih ada dan tidak hilang karena kemunculan wild sandbis. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gurun tago yang berkobar kemuliaan menjadi damai kembali. Peruntuhan kota kuno terkubur jauh di bawah lapisan pasir kuning. Feng Wuchen dan yang lainnya juga dimakamkan di gua bawah tanah kediaman. Terkubur jauh di bawah tanah dengan lorong tertutup, Feng Wuchen dan yang lainnya pasti tidak memiliki cukup oksigen di dalam gua tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Feng Wuchen membuka lorong tersebut terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup oksigen sebelum menempa. Di suatu tempat di ruang misterius, di sebuah istana yang sangat besar dan megah. Di aula besar, seorang pria parubaya muncul dari udara dengan mayat di tangannya. Dia tidak mengeluarkan suara. Pria parubaya adalah orang yang membawa pergi Tuan Yin Yang di gurun tago yang berkobar kemuliaan. Mayat itu milik Tuan Yin Yang. Istana yang besar dan megah ini adalah istana keluarga Yin Yang. Kami terlambat. Di kursi utama, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih sedikit mengernyit, memberikan perasaan bermartabat. Si Ming yang hebat, siapa yang melakukan ini? Seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya dengan kemarahan di wajahnya. Si Ming Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yin Yang hanya memberitahuku bahwa orang ini memiliki keturunan naga dan kekuatan taigu, tapi aku tidak tahu namanya. Orang ini tidak ada hubungannya dengan suku naga. Dia baru saja mendapatkan keturunan naga secara kebetulan. Selain itu, tidak ada informasi lain. Tampaknya situasinya sangat berbahaya. Dia memiliki keturunan naga tetapi tidak ada hubungannya dengan suku naga. Di kursi utama, lelaki tua itu kembali mengernyit, seolah dia belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Orang ini bisa membunuh Tuan Yin Yang, jadi dia tidak lemah. Mungkin dia telah mencapai alam surga. Dilihat dari lukanya, orang ini sangat ahli dalam bidang prinsip pedang. Luka pedang yang begitu tajam bukanlah hasil karya seorang orang biasa. Seorang pria parubaya memeriksa luka Tuan Yin Yang dan berkata dengan ringan. Imam besar benar, orang ini telah mencapai puncak prinsip pedang. Tidak ada orang jenius seperti itu di seluruh keluarga Yin Yang. Si Ming Yang agung mengangguk. Di gurun tago kemuliaan yang berkobar, saya juga merasakan aura suku manusia jahat. Mereka pasti mengincar senjata dewa. Saat saya tiba, yang ada hanya mayat Raja Yin Yang dan tidak ada orang lain. Saya khawatir bahwa senjata ilahi telah diambil oleh suku manusia jahat. Tebak si Ming yang hebat. Alasan mengapa suku manusia jahat merebut senjata ilahi adalah karena mereka menginginkan posisi pemimpin suku. Sal si Ming, pergilah ke suku manusia jahat nanti. Jika mereka setuju untuk menyerahkan senjata ilahi, Yin Yang keluarga akan membantu mereka merebut posisi pemimpin suku. Seolah-olah membantu ras manusia jahat mendapatkan posisi ketua klan adalah sesuatu yang tidak penting. Ya, pendeta tinggi, Tuan Mudaming menerima perintah itu dengan hormat. Itu benar, orang yang membunuh penguasa Yin yang mengenal orang suci monster surgawi, Ling Xiao Xiao. Pada saat itu, Ling Xiao Xiao juga berada di gurun tago kemuliaan berkobar. Orang ini mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ras naga, jadi dia pasti berbohong. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenal orang suci monster surgawi? Si Ming Yang Agung menambahkan, Xiao Xiao, mendengar kata-kata Agung Si Ming, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari Aula Utama. Tuan Muda, mendengar suara terkejut ini, selain pemimpin dan tetua keluarga Yin Yang, Imam Besar, Si Ming Agung, Tuan Mudaming, dan Eselon atas keluarga Yin yang berlutut dengan hormat. Peng, aura pembunuhan yang mengerikan menyebar di Aula Utama. Setelah itu, mayat Tuan Yin yang terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Mengetahui bahwa Xiao Xiao hadir, kamu masih berani menyerang. Kamu pantas mati. Suara dingin Tuan Muda Yin yang bergema di Aula Utama. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang berani menyerang di depan Xiao Xiao. Jika tidak, Tuan Yin yang akan menjadi teladanmu. Suara dingin Tuan Muda Yin yang terdengar lagi. Aura mengerikan menyapu seluruh Aula Utama. Itu sangat menakutkan. Ya, Tuan Muda, Pendeta Besar dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mereka semua ketakutan dan berkeringat dingin. Hah, jangan kasar. Orang tua di kursi utama berkata dengan acuh tak acuh. Setelah lelaki tua itu berbicara, Aura menakutkan itu menghilang. Si Ming Yang Agung, segera kirim seseorang untuk mencari tahu siapa yang ada di samping Xiao Xiao, kata Tuan Muda Yin Yang. Ya, Tuan Muda, Si Ming Agung menerima perintah itu dengan hormat. Di kota reruntuhan kuno, penempaan tingkat enam, di dalam gua, Feng Wuchen menunjukkan senyuman puas. Pedang Dewa Naga telah ditingkatkan dari penempaan level dua ke penempaan level enam. Itu telah ditingkatkan empat tingkat, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, senjata Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga telah ditingkatkan ke level lima forging. Bahkan jika basis budidaya mereka tidak meningkat, kekuatan tempur mereka pasti meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa hari, Feng Wuchen telah meningkatkan senjata Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke penempaan level lima. Saya masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke alam surgawi tingkat enam, Gumam Feng Wuchen. Dia melirik Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dan berpikir, sudah cukup. Agar Huan Yang dan yang lainnya menerobos ke alam surgawi, bahkan dengan bantuan klon roh primordial Feng Wuchen, dibutuhkan setidaknya dua bulan. Dengan bakat Feng Wuchen, dua bulan sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam surgawi level enam. Feng Wuchen mengeluarkan hartanya dan mengedarkan teknik Dewa Naga tertinggi. Pada saat yang sama, dia menyerap energi atribut api yang ganas. Dengan pasokan energi ganda, kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat mengejutkan. Dia tidak kalah dari Zhang Jun Lan dan yang lainnya yang mendapat bantuan klon roh primordialnya. Dengan begitu banyak harta karun, menerobos ke alam surgawi tingkat enam tidak akan menjadi masalah, Gumam Feng Wuchen. Perlombaan Naga Di Aula Istana Misterius, seorang lelaki tua mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya serius. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, itu benar. Dia memiliki garis keturunan ras naga. Basis budidayanya hanya di alam surgawi tingkat lima, tetapi dia dapat mengalahkan dan membunuh penguasa Yin yang alam surgawi tingkat sembilan. Seorang seniman bela diri alam surgawi tingkat lima membunuh seorang seniman bela diri alam surgawi tingkat enam. Wajah seorang tetua dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pria parubaya itu. Pria itu menganggup dan berkata dengan tatapan konyol, itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia bahkan memiliki kekuatan primordial. Artefak ilahi ada di tangannya. Orang suci iblis surgawi juga ada di sana. Dia memiliki penghalang formasi jiwa. Aku tidak bisa berbuat apapun padanya. Bodoh. Tidak bisakah kamu menangkap anak itu saja? Tegur sesepuh lainnya. Mendengar itu, pria itu berkata dengan canggung. Aku. Aku juga berpikir begitu. Tapi anak itu terlalu licik. Sebelum aku bisa melakukan apapun, dia bersembunyi di balik penghalang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak licik. Kamu terlalu bodoh. Sesepuh lainnya memarahi dengan marah. Aku. Aku tidak tahu anak itu begitu licik. Pria itu bergumam pelan. Tampak sedih. Hah. Di kursi utama, seorang tetua mendengus marah dan berkata, kirim seseorang untuk menyelidiki anak itu. Dapatkan artefak ilahi kembali secepat mungkin. Ya ya ya. Saya akan segera pergi. Pria itu menganggup ngeri. Kita seharusnya tidak mengirimkan sampah itu. Kata seorang tetua dengan marah. Wajahnya sangat jelek. 590. Kelompok Feng Wuchen berkultivasi selama dua bulan. Tanpa bantuan pagoda sembilan kosmos, mengandalkan harta alam dan kekuatan atribut api yang ganas, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam surga tingkat enam. Apalagi, hanya butuh waktu sebulan lebih sedikit. Di sisa waktu, Feng Wuchen mempelajari teknik bela diri yang kuat. Kekuatan musuh semakin kuat. Selain meningkatkan budidayanya, Feng Wuchen juga perlu mengembangkan teknik bela diri yang lebih kuat. Di bawah budidaya atribut api yang kejam dan intens, Ling Xiao Xiao menerobos ke alam surga tingkat kelima, Zhang Junlan menerobos ke alam surga tingkat keempat, dan Kaisar Merah menerobos ke alam surga tingkat ketiga. Ye Tianwei bahkan berhasil menembus alam surga tingkat ke-delapan. Adapun Huan Yang dan Luan Shen, mereka juga akhirnya berhasil menembus alam surga tingkat pertama. Huan Yang bahkan mencapai puncak alam surga tingkat pertama. Dalam waktu dua bulan, mereka mengalami kemajuan yang menakjubkan. Selain kekuatan atribut api yang ganas dan harta karun alam, kecepatan kultivasi mereka yang cepat juga disebabkan oleh seni pemisahan jiwa Feng Wuchen. Meskipun menggunakan seni pemisahan jiwa sekali akan mengakibatkan gejala sisa, itu tidak menjadi masalah bagi Feng Wuchen. Pil roh primordial tujuh harta karun sudah cukup untuk membangkitkan roh primordial yang tertidur. Singkatnya, dalam dua bulan ini, kekuatan tempur Feng Wuchen dan yang lainnya telah meningkat pesat. Hallmaster, kita berhasil menembus alam surga. Leng Wuchen sangat bersemangat, wajahnya dipenuhi ekstasi. Kekuatan alam surga memang sangat kuat. Haha, perjalanan ke gurun pasir ini memang tidak sia-sia. Sue Feng dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah beristirahat sebentar, kita akan kembali ke kuil Dewa Naga. Ini juga waktunya pergi ke alam laut Fata Morgana, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Selama perjalanan ke gurun tago kemuliaan yang berkobar, mereka tidak hanya memperoleh banyak harta karun dan bahan pemurnian, budidaya mereka juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Wuchen dan yang lainnya bisa dikatakan sangat gembira. Dalam dua bulan ini, Feng Wuchen dan yang lainnya telah berkultivasi di bawah gurun. Orang-orang yang dikirim oleh ras iblis dan keluarga Yin yang tidak menemukan berita apapun tentang Feng Wuchen. Selamat datang, Tuan Istana. Di kuil Dewa Naga, semua orang meraung dengan penuh semangat dan penuh hormat. Suara mereka yang nyaring dan jernih bergema di seluruh gunung Dendi. Dalam dua bulan terakhir, budidaya semua orang di kuil Shenlong telah meningkat pesat. Ini juga berkat Feng Wuchen dan yang lainnya yang telah memperoleh sejumlah besar harta dari formasi penyegelan pasukan pembalasan ilahi untuk diolah oleh semua orang di kuil Shenlong. Kakak Huan Yang dan yang lainnya semuanya telah menerobos ke tingkat surga. Salah satu saudara berseru. Kaisar Merah, bocah nakal itu, akan menyusulku. Dia berhasil melewati dua tahap dalam dua bulan. Mata Ye Tian Xing melebar karena terkejut. Namong Zhan menarik napas dingin dan berkata, mereka semua benar-benar berhasil menembus alam deva. Ye Tian Wei telah menembus ke tingkat kedelapan. Kemana mereka pergi bercocok tanam. Kultifasinya meningkat begitu cepat. Wajah Liu Qingyang juga penuh dengan keterkejutan. Kakak Liu, kakak Feng pasti telah menembus tingkat surga tingkat ke-6. Miao Qingqing berkata dengan sangat yakin. Semua orang di kuil naga terkejut. Desir, desir. Di atas kuil Shenlong, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tujuh senjata mempesona menukik ke bawah, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah artefak surgawi yang diperoleh dari dua tempat tinggal di kota reruntuhan kuno. Yi Tian Xing, Nangong Zhan, Beidou Yan, Lan Yue, dan yang lainnya masing-masing memiliki artefak surgawi yang mengambang di depan mereka, memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Artefak surgawi. Mata Yi Tian Xing dan yang lainnya melebar karena terkejut, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Aura artefak surgawi yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh gunung Dendi, dan kuil Shenlong terdiam sejenak. Ketujuh artefak surgawi semuanya tercengang. Teteskan darah untuk mengikatnya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu memandang semua orang, dan aura mendominasi muncul. Feng Wu Chen berkata, Kuil Shenlong, dengarkan. Hari ini, kita akan berangkat berperang melawan alam Laut Meraj. Perang salib melawan alam Laut Fata Morgana. Semua orang di kuil Shenlong meraung. Aura mereka sangat agung, dan niat membunuh berdarah besi mereka membumbung tinggi ke langit. Yi Tian Wei, segera pergi ke alam Laut Meraj dan sebarkan berita bahwa kuil Shenlong di dunia astral ingin membalas dendam. Beri mereka waktu untuk bersiap. Perintah Feng Wu Chen. Memberi kekuatan utama di alam Laut Meraj waktu untuk bersiap. Tampaknya Feng Wu Chen berencana untuk melenyapkan semua kekuatan utama alam Laut Meraj dalam satu gerakan. Tentu saja kekuatan utama yang dimaksud Feng Wu Chen adalah kekuatan utama yang menyerang kuil Shenlong. Kekuatan besar lainnya tidak dimasukkan. Ya, Yi Tian Wei menerima perintah itu dengan hormat. Tanpa banyak berpikir, dia langsung terbang ke alam Meraj si. Guru, apakah Anda membutuhkan saya untuk kembali dan mengirim ahli untuk membantu? Zhang Junlan bertanya sambil menatap Feng Wu Chen. Tidak dibutuhkan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan sebuah tanda. Token itu diukir dengan kata, Immortal. Ini adalah tanda yang diberikan oleh Master Pavilion dari Pavilion Artefak Abadi kepada Feng Wu Chen. Dia sudah lama tidak menghubungi Pavilion Artefak Abadi, dan sekaranglah waktunya. Feng Wu Chen mengaktifkan Vital Essence-nya dan menyuntikannya ke dalam token. Token itu bersinar dengan cahaya putih. Pada saat ini, di Aula Utama Pavilion Artefak Abadi, sosok ilusi muncul dari udara tipis. Master Pavilion, Ciyuan, segera merasakannya. Menguasai, ekspresi Ciyuan sedikit berubah, dan dia buru-buru bangkit dan membungkuh hormat. Para tetua dan eselon atas Pavilion Artefak Abadi semuanya merasakan aura yang memenuhi Aula Utama dan segera bergegas. Salam, Tuan, para tetua dan eselon atas membungkuh hormat. Meskipun Feng Wu Chen sudah lama berada di sini, sikap Pavilion Artefak Abadi tidak berubah. Feng Wu Chen sangat puas dengan sikap Pavilion Artefak Abadi. Aku ingin menghancurkan semua kekuatan utama di alam laut Fata Morgana. Aku ingin sepuluh ahli alam surga. Feng Wu Chen berkata perlahan dengan nada memerintah. Ya, menguasai, Ciyuan berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu. Bagi Pavilion Senjata Peri, sepuluh prajurit alam surga bukanlah apa-apa. Di Sekte Matahari Suci, Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Dengan itu, sosok Feng Wu Chen menghilang dari Aula Utama. Setelah sosok Feng Wu Chen menghilang, Ciyuan segera memerintahkan, Panglima Utama, segera bawa sepuluh ahli alam surga ke Sekte Matahari Suci dan bantu guru menghancurkan semua kekuatan utama alam laut Meraj. Ya, Panglima menerima perintah itu dengan hormat. Berita tentang kuil naga yang menyerang kekuatan utama alam laut Meraj telah menyebar ke seluruh alam laut Meraj. Kekuatan besar yang mendengar berita itu menjadi gempar. Kemarahan dan ketakutan muncul di wajah para ahli kekuatan utama alam laut Fata Morgana. Dendi ingin menghancurkan semua kekuatan utama di alam laut Meraj. Apakah keluarga Jiang akan disertakan? Para petinggi keluarga Jiang panik. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Terakhir kali kuil naga diserang, Tuan Muda Keluarga Zhang tampaknya memiliki hubungan baik dengan kuil naga. Jika Keluarga Zhang mengirim ahli, kami, Istana Kebebasan sangat ketakutan. Pak Tua sudah memperingatkanmu bahwa Dendi tidak boleh dianggap enteng. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pasukan utama sudah panik. Di Sekte Matahari Suci, pemimpin Sekte dan Eselon atas tampak murung. Aula utama dipenuhi dengan suasana yang aneh. Wajah pemimpin Sekte sangat jelek. Dia menatap tajam ke arah Duan Moling. Duan Moling tidak mengetahui tentang Feng Wuchen di konferensi alkimia. Dia baru mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah Dendi setelah kembali dari kuil naga. Bahkan alkemis kelas 8 Tian Xianzi harus bersikap hormat di depan Feng Wuchen, apalagi Sekte Matahari Suci. Terima kasih.